Intro Halo Sobat Fakta, Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Sebetar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Berita soal keluarga Dodi nampaknya masih terus saja bergulir Karena selalu bikin penasaran publik Dan kini ada berita baru soal jejak digital Mayang dan Vanessa Yang dianggap netizen juga mengalami perlakuan yang sama Nah bagaimanakah hal itu Dan juga Mayang sempat diramal oleh peramal yang pernah meramal Vanessa Masa lalu Ya kita simak saja kupas tipis-tipisnya Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lintikan jarimu Disansi dari Intip Selet Dengan judul Gempar Cat lama Vanessa Angel dan Mayang terkuat Minta doa ini Setelah cat lama Dodi sederajat terbongkar Giliran cat lawas Mayang dengan Vanessa Angel yang tersebar Berbeda dengan Dodi Mayang justru memperlihatkan cat Vanessa yang sangat perhatian kepadanya Melihat interaksi Vanessa Angel yang sangat menyayangi Mayang Warganet rame-rame mendorong Aksri menyelamatkan Mayang dari Dodi sederajat Bagaimana kah chatnya begini chatnya ya Salah satu warganet yang mengaku menemukan unggahan TikTok Mayang pada bulan Oktober lalu Mayang kala itu memperlihatkan cat antara dirinya dengan Vanessa Angel melalui Whatsapp Vanessa terlihat bertanya kabar dan lokasi Mayang kala itu Mayang mengaku baru saja selesai menunaikan ibadah sholat asal di sebuah masjid di Jakarta Kemudian Vanessa Angel mengabarkan dirinya akan mengirimkan sejumlah uang Untuk kebutuhan sang adik kandung Habis sholat kenapa kak di masjid di Jakarta Tulis Mayang dalam chat itu seperti dilansir dari Intip Selet Aku transfer uang ya buat keperluan kamu Buat keperluan Mayang ya Sahut Vanessa Angel Mayang pun berterima kasih atas kebaikan Vanessa Angel Kemudian Vanessa berpesan agar Mayang rajin belajar dan tetap mendoakannya Mayang berjanji akan tetap rajin belajar dan mengaku selalu mendoakan Vanessa Besok udah tatap muka ya sekolah Yang rajin ya belajarnya Semangat jangan lupa doain ke Eca Pesan Vanessa Angel Huhu iya kak pasti itu mah gak pernah lupa balas Mayang Kemudian ada seruan dari warganet untuk bebaskan Mayang Mengiringi unggahan chat Vanessa Angel dan Mayang Warganet tersebut mengaku kasihan karena menerima imbas Kisruh Dodi Sidraja dengan keluarga Faisal Ini beneran ada tau guys chatnya dimasukin ke tiktoknya Mayang sekitar bulan Oktober Baru liat kemarin aku jadi kasihan sama dia tulis warganet itu Netizen lainnya mengaku iba kepada Mayang setelah melihat chat dengan Vanessa Angel Bahkan banyak yang menyuruhkan kebebasan Mayang dari Dodi Sidraja Setelah bila lihat Mayang itu cuma dijadikan Mayang oleh Dodot dan Mamak Tiri PA sendiri pasti sangat sayang sama Mayang dan begitu juga sebaliknya komentar Netter Tiap Mayang diwawancara kesannya gugup ya Kayak aduh gimana aduh gimana Dia ngomong sana sini kayak bukan dari hati dia Menurut aku pribadi loh Ya dia sebenarnya kayak polos banget gitu Deket juga kan dulu sama Almarhum Vanessa timpal yang lain Ingat gak sih Pas Mayang keceposan Yang kalau ada wawancara itu harus briefing sama si Dodot Disitu udah agak seudang Kalau Mayang cuma dijadikan boneka kata netizen Tagarsif Mayang Sahit warganet selanjutnya melihat chat antara Vanessa Angel dan Mayang Nantinya Mayang memang tidak akan berada di dunia entertainment Ya Muncul hanya sebentar Layung menjadi ibu rumah tangga Saya melihat Sementara itu Hat Gumai memang meramalkan bahwa Mayang tidak berkeinginan untuk menjadi selebritis Tetapi Mayang lebih berkeinginan untuk menjadi ibu rumah tangga Berbeda dengan Cika Cika sebenarnya ingin menjadi selebritis Cika ini adalah adik Mayang Yang merupakan adik tiri dari Mayang Bukan adik kandung dari Vanessa Dan Hat Gumai juga mengatakan namun sayangnya Meskipun ada keinginan menjadi selebritis Tetapi Cika tidak ada jalan Kita tahu Hat Gumai ini adalah peramal terkenal yang biasa tampil di Ramalan Asikan TV Yang juga sempat meramalkan bahwa Vanessa Angel dan Bibi tidak akan berusia panjang waktu itu Dan sempat menjadi viral Dan beginilah ramalan Hat Gumai Baik untuk Mayang maupun untuk Cika Nantinya Mayang memang tidak akan berada di dunia entertainment Muncul hanya sebentar Layo menjadi ibu rumah tangga Saya melihat Cika benar-benar ingin menjadi seorang selebritis Tapi disini saya melihat kedepannya sebaliknya Saya melihat tidak ada jalan Untuk Cika menjadi selebritis Nantinya Mayang memang tidak akan berada di dunia entertainment Muncul hanya sebentar Lalu menjadi ibu rumah tangga Saya melihat Cika benar-benar ingin menjadi seorang selebritis Tapi disini saya melihat kedepannya sebaliknya Saya melihat tidak ada jalan Untuk Cika menjadi selebritis Berangkat pagi pulang subuh Itu kamu ikut Tidur di mobil Sekolah 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 cuman Lupa-lupa ingat Lupa ingat ya Jadi pokoknya adalah sempat momen-momen nganterin Ada Apa yang membuat kamu kuat oci-oci Salah Dodi juga Karena banyak gaya Insan sepertimu Tak punya harga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!